Pilunya nasib dua remaja di Ogan Ilir tewas tenggelam usai speedboat terbalik ikut tradisi tahunan. Meninggalnya dua remaja putri akibat speedboat terbalik di sungai Ogan Wilayah Indralaya Selatan Ogan Ilir mengundang reaksi dari berbagai pihak. Korban meninggal dunia diketahui bernama Nazura Putri Balkis 14 tahun warga desa Mandi Angin dan Gianni Klarissa 14 tahun warga desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan. Keduanya ditemukan tak bernyawa beberapa jam setelah speedboat yang mereka tumpangi terbalik pada Selasa, 18 Juni 2024, petang. Salah satu pihak yang menaruh perhatian pada persoalan speedboat ini adalah anggota Komisi 2 DPRD Ogan Ilir, Mohamad Zahruddin. Zahruddin berasal dari dapil 1 DPRD Ogan Ilir Wilayah Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, dan Indralaya Selatan. Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Ogan Ilir ini, hiburan speedboat di sungai Ogan merupakan tradisi tahunan setelah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun sayangnya pengelola speedboat tidak memperhatikan keselamatan penumpang, kata Zahruddin saat diwawancarai. Setidaknya dalam waktu 5 tahun terakhir, hiburan speedboat menjadi primadona namun kerap ditentang oleh pihak berwajib. Pasalnya pada 2019 lalu terjadi kecelakaan speedboat syarat penumpang di Indralaya. Kini tragedi speedboat di Indralaya kembali terjadi dan memakan korban 2 orang sekaligus. Kami sempat ke lapangan dan menyaksikan ada pengelola speedboat menyediakan life jacket bagi penumpang. Sekarang perlengkapan keselamatannya tidak ada lagi, ujar Zahruddin. Dirinya pun berjanji akan membawa persoalan ini kerapat paripurna DPRD Ogan Ilir, agar jangan sampai kecelakaan di air kembali terjadi. Tradisi speedboat sulit dihilangkan. Kami akan dorong agar pengelola menggunakan perlengkapan keselamatan bagi penumpang, kata Zahruddin. Terbaru, pihak kepolisian kini telah mengamankan serang atau pengemudi speedboat maut yang terbalik di sungai Ogan Wilayah Indralaya Selatan Ogan Ilir, Selasa, 18 Juni 2024 lalu. Akibat insiden tersebut, 2 orang remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia setelah tercebur ke sungai. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham mengatakan serang supir speedboat kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ditetapkan tersangka karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, kata Ilham, Rabu, 19 Juni 2024. Tersangka diketahui bernama Dewa Riki, 25 tahun warga pemulutan yang kini ditahan di Mapolres Ogan Ilir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati. Ancaman hukuman yang bakal diterima tersangka, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!